Anda kembali pemirsa dalam buletin iNews siang. Tempe yang biasanya disajikan dengan digoreng, kini tidak lagi sekedar sebagai teman pendamping nasi putih. Di tangan yang kreatif, ternyata tempe juga bisa disulap menjadi kue kukis yang langsung lumer ketika masuk ke dalam mulut. Anda penasaran seperti apa bentuknya? Berikut liputan selengkapnya. Menggunakan bahan baku kedelai lokal organik yang dibeli dari petani di wilayah kerobogan Jawa Tengah dan gerogak Buleleng, Bali, kukis tempe dibuat. Sama seperti pembuatan tempe pada umumnya, mula-mula biji kedelai direbus terlebih dahulu selama 30 hingga 45 menit, kemudian ditiriskan. Kedelai yang sudah masak kemudian dikeringkan agar kulit ari kedelai bisa segera dikupas. Setelah melalui proses fermentasi selama 1 hingga 2 hari, tempe yang sudah jadi kemudian dipotong kecil-kecil, lalu ditumbuk hingga halus. Tempe yang nyaris menyerupai tepung ini selanjutnya dicampur dengan coklat ataupun berbagai bahan lainnya menggunakan mixer. Selanjutnya, adonan tempe dicetak dengan bentuk kotak kecil-kecil dan dipanggang selama 1 jam dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, kebetulan tempe itu kan nggak tahan lama. Jadi saya kepikiran, olahan apa ya yang terbojah tempe, kemudian jangka waktunya itu bisa lebih lama awetnya. Terus saya kepikiran, kenapa nggak bikin kue kering. Nah, akhirnya kita coba nih bikin kue kering di tempe dan hasilnya juga feedbacknya bagus dari customer kita. Di mayoritas mereka bilang, wah, kok ini unik sekali? Biasanya aku cuma nemuin kue kering tempe, ternyata tempe bisa diulah kue kering juga ya. Rasanya sebenarnya beda sama yang lain, cuman maksudnya nggak jauh beda. Biasanya kan kalau tanpa telur, tanpa terigu jadinya aneh atau gimana, ternyata nggak juga rasanya kayak cookies seperti biasa, cuman ada rasa-rasa khasnya juga. Mungkin ada campuran wijen juga di sini. Selain sehat, cookies tempe ini ternyata juga aman bagi Anda yang mengidap alergi telur karena tidak ada kandungan telur dalam ceminan ini. Tak hanya rasa coklat, olahan kue kering ini juga tersedia dalam berbagai varian rasa, seperti kacang mede hingga jahe. Sementara untuk mendapatkannya, konsumen bisa membelinya secara online maupun di kaunter-kaunter makanan sehat yang berada di kawasan Kuta, Canggu, Hubut, dan Sanur dengan kisaran harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 perbungkusnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, INews melaporkan.